Si jago merah mengamuk di jalan Diponegoro di dekat perbatasan antara kota dan kabupaten Bekasi pada Rabu, tanggal 10 Maret 2021, malam. Akibatnya sekira 10 bangunan semi-permanen menjadi korban keganasan api. Dugaan sementara kebakaran bersumber dari lapak palet dan barang rongsokan yang mudah terbakar. Komandan Regu Tim Evakuasi dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Adi Nugroho menjelaskan, para petugas terhambat oleh besarnya kobaran api. Selain itu, lalu lintas jalan yang macet menjadi penyebab sulitnya akses distribusi kendaraan pemadam kebakaran. Iya, sangat-sangat sulit. Satu, dari kondisi jalan yang macet. Dua, sumber air sulit. Ujar Adi kepada wartawan pada Rabu, tanggal 10 Maret 2021, malam. Dari damkar Kabupaten Bekasi menerjunkan 8 unit pancar dan satu bantuan dari kota Bekasi. Jadi yang terjun di lokasi adalah 9 unit damkar dari kota dan Kabupaten Bekasi. Sementara untuk bangunan yang terbakar, disini kurang lebih ada 10 bangunan semi permanen, yaitu lapak Limbar Madura dan ada sebagian rukun. Jadi proses pemadaman agak cukup memakan waktunya agak lama, karena memang material yang terbakar adalah bentukan kayu yang ketinggiannya lumayan lebih dari 1 meter unit. Awalnya gimana sih, Pak? Kalau untuk awalnya kita terima laporan dari WA, status orang itu, jam 6 kurang 5 menit sebelum maghrib. Jadi kita terjun langsung meluncur ke sini, tapi terkondisi dengan keadaan jalan yang macet. Nah kita sampai di lokasi sekitar jam 18.15, kita melakukan pemadaman. Tiga unit pertama, kita lakukan proses pemadaman, api sempat berhenti, tapi karena terkondisi kita pasokan air atau sumber air yang sulit disini, akhirnya kita hentikan api menyalah lagi. Akhirnya kita menerjunkan dari Kabupaten Bekasi 5 unit bantuan, jadi 8. Nah terus kita juga dapat tambahan bantuan dari kota Bekasi, 1 unit. Untuk korbannya, Pak? Ya, untuk korban jiwa-nya, Pak? Untuk korban jiwa, mentarik nihil, nggak ada. Nah proses pemadaman sendiri menggunakan sosial apa Pak? Pakai strategi sosial nyambung, jadi kita, karena untuk prosesnya itu kita pengeblokan, pemblokiran. Agar tidak ada penjalanan api ke bangunan yang belum terbakar. Jadi kalau untuk yang sudah terbakar, bisa kita lokalisir, jadi kita minimalisir juga kebakaran untuk bangunan yang belum terkena radiasi panas. Tiga unit pertama kami lakukan pemadaman, api sempat berhenti. Tapi karena kondisi pasokan air yang sulit disini, akhirnya api menyala lagi, imbuh dia. Berdasar pantauan, bantuan mobil pemadam kebakaran terus berdatangan. Saat ini mobil pemadam kebakaran yang ada di lokasi mencapai 9 unit. Satu di antaranya merupakan bantuan dari kota Bekasi. Proses pemadaman agak memakan waktu lama, karena memang yang terbakar adalah tumpukan kayu yang ketinggiannya mencapai 1 meter lebih, jelas Adi. Ia menambahkan, proses pemadaman sudah berlangsung selama 3 jam lebih. Kami pakai strategi sistematis, pemblokiran, agar tidak ada penjalanan api ke bangunan yang belum terbakar, ucapnya. Jadi kalau untuk yang sudah terbakar bisa kami lokalisir, jadi kami meminimalisir jumlah kebakaran untuk bangunan yang belum terkena radiasi panas, tutup Adi. Terima kasih telah menonton!